Kausus dugaan penyelewengan dana bos di pondok pesantren Darul Khufas, Desa Bernung, Kejamatan Gedong Tataan akan memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Pesawaran segera melengkapi pemberkasan ketiga tersangka untuk secepatnya dilimpahkan ke pengadilan. Dikatakan untuk satu tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang, yakni MI, dari tahap penyelidikan sampai dengan penetapan tersangka, pihak yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan. Di mana tersangka MI dari awal penyelidikan tidak pernah menghadiri undangan atau panggilan dari Kejaksaan Negeri Pesawaran, bahkan dari proses penyelidikan. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan Biro Hukum Kejaksaan Agung dan Direkturat Jenderal Imigrasi untuk upaya lebih lanjut dalam melacak keberadaan MI. Untuk pemberkasan di dalam berkas perkara penyelewangan dana bos pondok pesantren Darul Khufas akan sesuatnya kita selesaikan jalan untuk penelukutan dan lalu kita lakukan pelimpahan ke pengadilan Negeri Tivikor, Bandar Lampung. Direktur Pendidikan Kontes MI yang bisa kabur, apakah sebelumnya belum pernah dilakukan status tahanan pertama? Oh itu sudah kita lakukan pemanggilan secara patut dari penyelidikan, penyelidikan dan sampai saat ini dia tidak hadir dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait imigrasi dan ke bagian Biro Hukum untuk mengenai keberadaan beliau. Dan kita tetap akan berusaha mencari sampai berhasil dan ditemukannya MI tersebut.